Tidak terdengar sedang melakukan penanganan kasus korupsi sepanjang tahun 2020 ini secara mengejutkan. Tiba-tiba pada Senin Siang, Kajari Merangin Marta Parolina Berliana mengumumkan penetapan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Baju Linmas untuk petugas keamanan TPS Pilkada tahun 2018. Salah satu tersangka yang ditetapkan berinisial AZ merupakan mantan Kaisat Pol PP Merangin yang saat ini menjabat sebagai Kepala BPBD Merangin. Sementara itu tiga tersangka lainnya yakni SH selaku pelaksana kegiatan atau pemilik CP Viko Putra Merangin. ACH, oknum anggota Polres Merangin yang diduga bekerja sama dengan SH. Selanjutnya ISK, selaku ketua POK jadi ULP Merangin. Kajari Merangin mengatakan pagu anggaran pengadaan tersebut sebesar 1 miliar rupiah. Sementara temuan hampir 50% dari pagu anggaran yakni 400 juta rupiah. Untuk keempat tersangka belum dilakukan penahanan. Tersangka bisa saja bertambah tergantung hasil penyelidikan dan penyidikan selanjutnya. Mohon pada tahun 2018, Dinas Satpol PP Kabupaten Merangin melaksanakan kegiatan pengadaan pakaian dinas lengkap limas dengan pagu anggaran 1 miliar 31 juta 80 ribu rupiah. Pengadaan dilaksanakan dengan lelang yang dimenangkan oleh CP Viko Putra Merangin. Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut kita bukan ada yang dibuang tidak bidang kompisi yang merugikan keuangan negara. Sekitar lebih kurang 400 juta 340.550 rupiah jadi setengah dari pagu anggaran.